Ya, kalau kita lihat memang remaja ini yang memang sangat rentan untuk terpengaruh. Karena kita katakan tadi, ya mereka masih labil, kemudian juga ilmu agama mereka juga kurang, dan juga mereka untuk belajar agama itu juga sangat jauh. Yahudah Merti kata tidak bersemangat, tidak ada rohbah, ya. Keinginan kuat mereka untuk mendalami ilmu agama, bahkan mereka sering terlena dengan dunia ini, dengan pergawalan bebas dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, ya di lingkungan kita mungkin, ya, termasuk contoh daripada penyimpangan dalam masalah akidah, ialah sepinya masjid kita daripada anak muda. Perhatikanlah, ya, di masjid-masjid kita kebanyakan orang-orang tua, yang sudah mungkin kata orang, kata orang, sudah bau tanah dan sebagainya. Adapun anak-anak muda ini, tidak kita dapat di masjid-masjid. Ini menunjukkan apa? Bahwa akidah mereka itu menyimpang. Kenapa? Mereka tidak memahami bahwa sholat merupakan kewajiban seorang muslim. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia wajib mentaati perintah Allah. Di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ialah mengerjakan sholat. Kalau dia beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran menyebutkan, wa'aqimus sholat, wa'aqimus sholat, wa'aqimus sholat. Banyak periman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa, wajib seorang muslim itu untuk mengerjakan sholat. Nah ini menunjukkan bahwa para pemuda kita, ya dengan melihat masjid saja, menunjukkan mereka memiliki akidah yang belum baik. Ya. Ataupun menyimpang. Baik. Nah belum lagi ketika mereka terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan, ataupun terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan non-muslim. Baik. Mereka tidak menyadari, Nabi mengatakan, Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk daripada kaum tersebut. Baik. Nah mereka meniru, umpamanya, gaya rambutnya, para pemain bola yang non-muslim, ya. Kemudian karena cintanya kepada orang tersebut, padahal dalam Islam diharampan kita mencintai orang non-muslim. Baik. Kemudian juga belum lagi mereka nanti itu meniru, ya. Bagaimana gaya hidupnya, seperti umpamanya, bermain musik dengan gaya-gaya orang-orang non-muslim. Atau mereka merayakan hari-hari yang bukan daripada hari-hari Islam. Seperti Valentin, ya. Anak muda yang sering meramaikannya. Tidak akan pernah kita lihat mungkin di jalan-jalan itu, orang-orang yang sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek tidak pernah. Tapi anak remaja adalah yang sering meramaikan acara-acara seperti ini. Acara tahun baru, ya. Ini menunjukkan bahwa akidah anak muda kita, remaja kita pada saat sekarang ini, wajib kita para orang tua untuk membenahinya. Baik. Karena mereka sekarang ini sedang menyimpang akidahnya, jauh daripada akidah yang benar, yang dituntut oleh Allah SWT dan oleh Rasulullah SAW. S.A.W. Begitu. Baik. Nah, ini bagaimana peran remaja bagi negara kita jika akidah mereka masih belum benar atau salah ini, Ustaz? Remaja itu merupakan orang tua ataupun orang dewasa pada masa akan datang. Ya. Mereka lah yang akan memimpin negara ini. Baik. Mereka yang akan mengurus ya negara ini, mengurus pemerintahan, mengurus rumah tangga, mengurus masyarakat. Remaja pada saat hari ini akan menjadi orang dewasa. Kedepannya. Kedepannya. Nah, kalau seandainya akidah mereka itu tidak bagus ataupun menyimpang, maka akan rusaklah negara ini. Baik. Contoh umpamanya. Kenapa orang banyak korupsi? Karena apa? Dia tidak meyakini bahwa Allah SWT akan menghisap segala macam amal ibadahnya. Ya. Termasuk harta yang dia ambil yang bukan hak dia, kelak pada hari kiamat, Allah akan balas itu semuanya. Baik. Nah ini, ya, setiap kita itu berbuat maksiat, itu menunjukkan bahwa akidah kita, tauhid kita, ada yang salah di situ. Baik. Karena kita mempelajari ketika kita bicara tentang masalah tauhid, ya masalah akidah, maka termasuk akidah ialah kita meyakini hari kiamat. Baik. Meyakini hari kiamat bukan hanya sekedar akan terjadinya kehancuran bumi ini dan dunia ini. Bukan. Baik. Tapi juga pada hari kiamat akan terjadi yang namanya yaumul hisab. Hari perhitungan. Baik. Hari kebangkitan. Hari Allah SWT memberi balasan kepada kita. Yang baik maupun yang buruk. Atau yang lebih ekstrim lagi mungkin hari dimasukkannya di neraka atau selamat daripada neraka. Baik. Atau kita masuk ke surga Allah SWT. Nah kalau kita meyakini ini semuanya, tentunya ini akan melarang kita, mencegah kita daripada perbuatan maksiat. Meraja lela, berbuat zalim, tidak adil, dan sebagainya. Nah remaja yang tidak paham akidah yang benar pada hari ini, kemudian mereka memimpin negara, memimpin rumah tangga ataupun masyarakat, maka akan terjadilah kerusakan. Baik. Tentunya sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali, ya. Baik.